Halo, selamat datang di channel review komik dari Toko Buku Binausaha. Nah, jadi hari ini kita akan review Flame of Rekah. Kemarin Nelinga ada request ya, cuma dari kemarin belum sempat ketemu yang cetakan lama. Jadi, bongkar-bongkar baru sempat ketemu, baru sempat baru bisa bikin reviewnya. Oke, jadi sebelum bikin review, kita mau lihat dulu kondisi buku yang dulu dicetak. Nah, banyak yang komplain ya, kondisi fisik ataupun kualitas komik sekarang agak kalah. Nah, ini komik yang kita bisa lihat di sini ya, kelihatan. Nah, kalau kita tahu ya baca barcode-nya itu 2306. 2306 ini artinya, istilahnya dipasarkan lah ya, di Toko Buku tanggal 23 Juni tahun 2006. Ya, nanti kita lihat ke dalam untuk ngecek ya. Nah, oplahnya ada 50 buku. Jadi, Toko Buku yang jual buku ini ya, oplahnya stoknya ada 50. Di sini terakhir kelihatan nggak? Nah, ini barcode produknya, ini tanggal masuknya. Seingat saya sebegitu ya. Nanti kita cek dalam apakah benar. Nah, ini waktu dulu ya, 2006, harganya 11 ribu. Nah, kita lihat kondisi komiknya. Oke? Like new ya. Jadi, ke komik ya, selama kalian simpannya di tempat yang kering, terus nggak lembab, dan juga terjaga ya. Komik, apanya, nggak bakal rusak atau gimana sih? Nah, sekarang ini yang anggap tahun 2006. Ini yang, nah, ini yang baru-baru ini ya. Nah, coba kita lihat ya. Ini saya mau kasih tahu ya. Di sini kita bisa lihat ya, itu label harganya di dalam. Oke? Jadi, ada case di mana mereka dari penerima, dari toko buku mereka wrapping ulang. Jadi, sebenarnya plastiknya ini udah dibuka. Terus, dibungkus lagi. Itu. Makanya bisa label harganya di dalam. Oke? Bisa kalau kita belanja di Kramedia atau gimana ya, itu label harganya kan ada di luar ya, di sampulnya. Ini bisa di dalam. Oke? Jadi, ini kita sama-sama buka aja. Nah. Oke, anggap unboxing ini ya. Unsampul. Nangkut ya. Sebentar ya. Oke. Nah. Jadi, buat yang cari komik yang betul-betul min, segel. Ya. Kalau label-nya di dalam, itu berarti sudah sampulnya pernah kebuka dan sudah dibungkus ulang. Nah, ini kondisinya seperti ini. Nah, kita lihatlah buku dulu ya dengan sekarang. Kenapa yang ini bisa kuning? Nah, pengaruhnya banyak. Salah satunya kelembapan, terus yang kedua cahaya matahari. Kalau sering kena panas, dia bisa gitu. Oke? Nah, oke. Kita buka yang ini juga untuk apa namanya? Perbandingan ya. Sebentar. Ah. Nah. Nah, itu yang tadi 2006 ya. Betul bukan? Sekitar tahun itu, 2004. Jadi, kemungkinan ini buku cetak ulang, ataupun di, apa namanya, distribusinya agak telat. Jadi, ada ini. Oke, 06. Oke? Nah, kita lihat dulu-dulu. Jadi, untuk kom ini ya, terbitnya di tahun 2001. Tunggu ya. Kita cek dulu. Eh, bukan. Bukan 2001. Kita cek dulu. Oh. Ini diterbitkan Sogakukan. Mulai ya, diterbitkan di Sogakukan. Itu tahun 1995, tamatnya di tahun 2002. Jadi, selama 7 tahun, itu ada 33 volume. 33 volume. Nah, kalau yang versi lama ya, itu yang regular, itu ada 33 volume. Nah, untuk yang versi baru, itu ada 17 volume. Oke? Jadi, untuk satu buku itu sekitar lebih kurang 2. Satu ini sama dengan 2 ini. Nah, untuk yang komik, yang dulu ya, dari kanan ke kiri. Yang ini dari kiri ke kanan, ini volume 1. Ini volume 29. Oke? Nah, untuk cerita. Ceritanya tentang si Reka ini. Nah. Reka ini ya, dia punya, dia istilahnya mimpi mau jadi ninja. Dan menganggap dirinya seorang ninja. Nah, jadi istilahnya di sekolah dia sering berantam. Terus ya, akhirnya dia mengatakan, suatu hari nanti saya akan menjadi pelayan untuk orang yang bisa mengalahkan saya. Pada akhirnya ya, dia menjadi pelayan dari Yanagi. Yanagi itu cewek. Ya. Istilahnya, apalnya, kerasnya lah ya. Nah, Yanagi ini, dimana Yanagi punya kemampuan untuk menyembuhkan luka. Nah, jadi dalam prosesnya Reka, Reka ini yang menyadari bahwa dia rupanya punya kemampuan untuk mengontrol api. Dan rupanya dia merupakan keturunan ya, dari Hokage. Jadi, keturunan ke-6 dari Hokage. Yang ninja, kalau kita ada baca ya, Hokage itu, apa namanya? Di Naruto ya, Hokage ya. Hokage itu sebenarnya api ya. Nah, jadi di sana baru istilahnya sadar rupanya dia punya kemampuan dan dari sanalah petualangannya dimulai. Nah, musuh utamanya namanya... Bentar, gue lupa. Oh, musuh utamanya namanya Koran Mori. Nah, dimana Koran Mori ini mau mencari objek-objek mistik yang dulu dimiliki Hokage. Nah, nama objeknya itu Madogu. Dimana ya, dengan adanya Madogu ini, mereka bisa mengontrol kekuatan tertentu seperti angin. Kekuatan yang bisa membuat orangnya jadi kuat dan lain-lain. Oke, jadi ceritanya lebih ke petualangan. Sonen sekali ya, untuk fighting lah ceritanya. Nah, untuk kita lihat yang koleksi lama. Eh, bukan koleksi lama, cetakan lama. Sebenarnya kualitasnya sama aja sih. Ya, kalau mau dibandingkan ya. Nggak ada bedanya. Kenapa dari segi kertas ya sama, cetakannya sama. Ya, nggak ada yang beda. Jadi, saya nggak bisa cari volume satunya. Jadi, nggak ketemu ya. Udah terlalu lama. Jadi, aku bongkar gudang juga. Berapa hari baru nemu. Oke, nah ini seperti ini. Jadi, kita lihat yang baru aja. Kalian nggak mungkin mencari lagi yang lama kan. Kecuali ya, kalian mau beli yang cetakan lama boleh juga. Nah, ini kalau nggak salah kemarin waktu event di Kramedia ini udah di-sale sih. Kalian mungkin bisa dapetin dengan harga murah. Nah, ini kalau harga asli 3,2,5 mungkin kalian bisa dapetin dengan harga 15 ribuan sampai 17 ribuan. Ini salah satu komik yang saya baca waktu masih remaja. Not that. Beberapa komik yang nostalgic ya. Ini Yu Yu Hakusho. Itu juga saya ada baca. Nah, untuk art, style-nya agak jadul ya. Nggak sedetail art sekarang. Nah, bisa kita lihat. Nah, ini volume pertamanya. Jadi, untuk volume pertama ya, artnya masih istilahnya simple lah ya. Nah, coba kita lihat yang volume-volume akhir ya. Itu artnya lebih detail. Oke. Perbandingannya kelihatan ya. Mukanya juga. Nah, overall cukup worth it lah ya untuk di koleksi. Ini salah satu karya ataupun masterpiece-nya Anjai Nobu Yuki. Jadi, kalau kita ada ngikutin manga karangan Anjai Nobu Yuki, sebenarnya ini bukan karangan pertama yang dia karang ya. Dia ada karang beberapa seperti Rocket Princes, Flamfrika, Mar, Mixim, Gregy Manix, dan lain-lain. Tapi yang paling terkenal ya, ini Flamfrika. Jadi, beberapa manga kan ya. Nggak semua manganya terkenal. Tapi ada manga-manganya yang ekstra gitu. Lebih dikenal orang. Nah, contohnya. Misalnya. Siapa ya? Aduh, tiba-tiba nggak kepikiran. Mungkin, oh. Ini, yang karang Slamdang. Nah, dia lebih dikenal dengan karangannya Slamdang dan Vagabond. Tapi real mungkin orang kurang tahu. Ataupun misalnya Takechi Maikawa, dia lebih dikenal dengan karangannya Chinmi. Tapi untuk komik lain, contohnya seperti Animal Sense. Mungkin kurang tahu. Terus ada satu lagi apa ya? Gue lupa. Beberapa karangannya mungkin kita kurang kenal. Kenalnya Chinmi. Jadi, seperti itu. Kungfu Boy ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi, untuk yang mau koleksi mungkin kalian masih bisa dapetin yang cetakan premium ini dengan harga lumayan murah. Karena ada promo sampai akhir tahun ya. Di Gramedia coba cek aja ya. Kemarin banyak yang cari. Ya, gak mahal sih. Nah, untuk yang lama juga banyak yang jual sekarang. Harganya juga gak tinggi. Tapi ya. Gimanapun saya lebih rekomen yang baru. Kenapa? Mungkin gak? Karena gue lebih suka kalau komiknya itu tebel dan kelihatannya mewah. Nah, bukan berarti yang dulu gak bagus ya. Cuman ya kelihatannya lebih wah gitu. Cuman ya balik lagi ke masing-masing lah ya. Karena mau koleksi yang lama, masih banyak yang jual, ataupun yang baru ini. Cetakan baru yang premium. Oke? Nah, sekian review dari kami. Buat yang mau request review, di komen. Nah, beberapa hal mungkin saya masih belum bisa lakuin. Contohnya bikin top 10 manga terbaik atau gimana-gimana. Mungkin ke depannya lah ya. Sekarang masih belum bisa karena masih skill saya masih terbatas untuk edit video ini. Laptop pun gak mendukungnya. Jadi, sekian ya review dari kami. Semoga bermanfaat. Oh ya, satu lagi. Selamat hari Natal. Thank you. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Selamat hari Natal. Terima kasih.